Intro Hai kembali lagi dengan saya Johan Nasukidi dari Halo Robotics Hari ini kita akan melakukan unboxing untuk drone terbaru dari DJI Agriculture Yaitu DJI Agras T10 DJI Agras T10 ini adalah versi terbaru tahun ini Yang dirilis bersama dengan DJI Agras T30 Dengan perbedaan signifikan yaitu pada ukuran drone-nya Dapat kita lihat dari boxnya saja jauh berbeda ukurannya dengan DJI Agras versi sebelumnya Yaitu Agras T16, T20, bahkan T30 DJI Agras T10 ini sangat cocok digunakan di medan Indonesia Karena dapat dibawa dengan satu orang hanya menggunakan sepeda motor saja Mari langsung saja kita lakukan unboxing dan review pada video kali ini Dapat kita lihat di bagian atas ini ada baterai ya Jadi tipe kotak DJI Agras T10 yang kita miliki ini adalah Agras T10 Combo Artinya sudah ada satu baterai di dalam box drone-nya Lalu sudah mendapatkan satu baterai DJI WB37 Intelligent Battery Di sini kita mendapatkan juga charger WB37 ya Jadi di sini kita juga mendapatkan satu bundle ya Aksesoris kita lihat ada mendapatkan selang juga Lalu mendapatkan 4G dongle Ini nanti untuk penggunaan RTK Lalu ada beberapa extra ya Extra plug, rubber seal dan sebagainya Lalu di sebelah sini kita lengkap ya Kita mendapatkan in the box Lalu buku manual ya Ini adalah bentuk dari baterai Agras T10 Nah di sini adalah kotak dari DJI Agras T10 Charger ya Kotak kecil ini berisikan kabel ya Jadi kabel chargernya Lalu untuk chargernya sendiri kita buka Mendapatkan user guide ya Nah Agras Battery Hub ini memiliki 2 channel ya Dapat kita lihat ini ada 2 channel Dan juga dia memiliki 2 channel untuk mencharging 2 baterai sekaligus Nah jadi dari chargernya juga kita dapat melihat perbedaan ukuran dari charger Agras T30 Artinya charger ini spesifik untuk melakukan charging untuk baterai Agras T10 Karena memiliki daya yang berbeda Jadi di sini ada satu lock Lalu kita kuncikan seperti ini Nah di sini kita ada satu bag Ini berisikan 4 nozzle Nah ini ada nozzle-nya Lalu ada rubber seal-nya ya atau karet-nya Tinggal kita masukkan seperti ini Dan kita putar seperti ini Sampai dia mengunci Oke jadi untuk memasangkan baterai Ini ada satu slot khusus Kita dapat lihat ya ada slot-nya Langsung saja dengan mudah kita masukkan Seperti ini Dan sampai bunyi klak Dan di tengah ini kita memiliki tangki dapat kita refill dengan mudah Hanya dengan membuka tutupnya seperti ini Dan dibuka Jadi tangki ini juga removable atau dapat dicabut dari drone-nya Ini hanya tinggal kita tarik saja Lalu untuk memasangkannya tinggal seperti ini Dan kita tekan sampai dia agak bunyi dan lock keras Agras T10 ini memiliki kapasitas tangki 10 liter atau kurang lebih 10 kg Artinya kapasitas tersebut sama dengan agras tipe zaman dulu yaitu MG1P Tetapi agras T10 ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil Dan juga foldable Yang dapat dengan mudah dilakukan mobilisasi atau dipindah kemana-mana Lalu agras T10 ini dilengkapi juga dengan 4 nozzle Dan memiliki spray width atau lebar penyemprotan maksimum 5,5 meter yang dapat di adjust Dengan kapasitas tersebut maka agras T10 ini dapat melakukan penyemprotan sampai dengan 6 hektare per jam operasinya Tidak hanya itu baterai dari drone ini juga memiliki cycle maksimum yang cukup signifikan meningkat dari baterai sebelumnya Baterai agras T10 ini memiliki maksimum cycle sampai dengan 1000 Dibandingkan dengan tipe drone zaman dulu yang hanya memiliki maksimum cycle sebanyak 200 saja Lalu artinya para pengguna agras T10 ini dapat secara terus menerus melakukan operasi tanpa harus berhenti di tengah lapangan Dengan tambahan generator atau genset yang dapat digunakan untuk secara langsung melakukan charging on-site Agras T10 ini juga memiliki IP rating yang sama dengan agras T30 yaitu IP67 Artinya drone ini sudah full waterproof dan itu dapat kita gunakan untuk mencuci keseluruhan bagian drone secara cepat Agras T10 dilengkapi dengan 2 modul RTK untuk mode operasi menggunakan tipe RTK Artinya drone ini dapat kita gunakan untuk melakukan penerbangan spraying secara presisi dan juga akurat Drone ini juga dilengkapi 2 FPV kamera di bagian depan dan juga bagian belakang drone FPV kamera ini juga akan memberikan awareness lebih kepada pilot atas area sekitar yang sedang dilakukan penerbangan Tidak hanya itu, FPV kamera ini juga dilengkapi dengan 4 lampu LED di sekitarnya untuk membantu operasi pada malam hari Maka operator dengan mudah dapat melihat kondisi di bagian depan dan juga belakang drone di siang maupun malam hari dengan sangat jelas Drone ini juga dilengkapi radar yang dapat mendeteksi objek di sekitarnya secara 360 derajat Artinya radar tersebut dapat sangat meningkatkan keamanan dari operasi penerbangan penyemprotan Khususnya di area-area yang memiliki banyak obstacle ataupun memiliki area yang terennya tidak rata Sama dengan T30, T10 ini juga dapat kita lakukan perencanaan jalur terbang dengan sangat mudah Ada 3 mode utama, yang pertama adalah point AB, yang kedua adalah mode M+, Yang ketiga adalah pembuatan jalur terbang menggunakan data peta dari DJI Phantom 4 RTK T10 ini juga sama dengan T30 di mana kita dapat mengganti payloadnya dengan menggunakan granule spreading system Artinya dengan spreading system tersebut kita dapat dengan mudah melakukan penebaran benih atau biji-bijian lainnya Yang kita ketahui cukup penting dan sering digunakan dalam dunia perkebunan Baterai Agress T10 memiliki kapasitas 9500 mAh Dan yang paling menarik adalah teknologi ultra fast charging dari Intelligent Flight Battery Agress T10 ini Untuk satu baterai 9500 mAh kita dapat charging sampai dengan full hanya dalam waktu 7 menit saja Agress T10 ini juga memiliki fitur tambahan untuk dengan mudah membersihkan udara dari selang dan juga pipa-pipa di dalamnya Hanya dengan satu pencetan tombol yang dinamakan One Button Air Discharge Nah, jadi ini adalah bentuk dari smart controller DJI Agress T10 Dapat kita lihat bentuknya sudah sama dengan smart controller DJI Enterprise atau DJI Agriculture lainnya Yang sudah memiliki built-in screen sebesar 5,5 inci Lalu dapat kita lihat juga di bagian belakang seperti biasa Bahwa smart controller ini sudah memiliki built-in bateri lithium-ion Dengan tambahan kapasitas ekstra eksternal bateri menggunakan WB37 Lalu dalam bagian bawahnya kita dapat melihat ada slot khusus 4G dongle Ini untuk mencolokkan dongle ZTE yang sudah di provide oleh DJI Untuk menggunakan mode RTK atau terkoneksi dengan 4G Nah, kita dapat lihat perbedaan Agress T10 dan Agress T30 Di sini paling signifikan dapat kita lihat perbedaan dari segi ukurannya Maka kedua drone ini dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga medan yang akan kita lalui Untuk peningkatan efisiensi pada operasi yang kita inginkan Contohnya pada area-area pertanian yang memang memiliki keterbatasan akses Maka Agress T10 dapat menjadi pilihan utama Karena mudahnya mobilisasi dan pergerakan ke sekitar area hanya menggunakan kendaraan roda 2 Dan Agress T30 dapat berguna di perkebunan skala besar Yang memang di mana drone tersebut tidak memiliki mobilitas tinggi Dan akan disimpan pada tempat yang selalu sama Nah, saya merasa drone Agress T10 ini menjawab banyak challenge dari kebutuhan penyemprotan di Indonesia Untuk informasi lebih lanjut mengenai Agress T10 Silahkan untuk menghubungi tim khusus agriculture kami Atau Anda dapat mengunjungi website kami di www.halorobotics.com Halo Robotics, Jos Gandos! Halo Robotics, Jos Gandos!